Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Polda Papua menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Kartens tahun 2023. Operasi Ketupat 2023 melebatkan 2.305 personil. Gelar pasukan Operasi Ketupat Kartens 2023 dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri. Di lapangan apel Mako Satberimo Polda Papua, Senin sore 17 April. Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri mengatakan Operasi Ketupat 2023 di Papua melebatkan 2.305 personil gabungan dari berbagai unsur termasuk Mitra Kamtip Mas. Polda Papua sendiri menurunkan 1.480 personil, terdiri dari 350 pers Polda Papua dan 1.330 pers jajaran serta 230 personil TNI dan 595 personil instansi terkait dengan menempatkan 90 pos yang terdiri dari 47 pos pengamanan, 30 pos pelayanan, dan 13 pos terpadu. Kapolda juga menginstrusikan Polres Jajaran agar menjaga kerjasama dengan berbagai pihak termasuk mengatasi gangguan Kamtip Mas. Kapolda juga meminta masyarakat Papua tetap menjaga toleransi saat idul fitri nanti agar pesta kemenangan di hari besar itu berjalan dengan penuh hikmat. Senang gelar pasukan dimulainya untuk Operasi Ketupat 2023 ini dilakukan serentak hari ini secara nasional dan kami di Papua, ini juga kami melakukan apel yang sama untuk bagaimana menyiapkan semua perkawatan unsur-unsur yang terlibat baik aparat TNI Polri dan stakeholder lainnya, ada pementerian terkait, ada teman-teman juga dari BMKG, dari Basarnas, dari Jasara Harja, termasuk dari masyarakat juga ada, itu mitra Kamtip Mas lainnya. Kita berupaya untuk bagaimana bisa paling tidak memberikan rasa nyaman bagi yang mau mudi ke Tanah Jawa. Kalau mudi ke Papua mungkin kurang ya, mudi ke Tanah Jawa yang pasti banyak. Jadi kita mudah-mudahan nanti pelayanan di bandara, pelayanan di pelabuhan itu bisa dilakukan dengan baik. 1.480. Ini termasuk dari teman-teman terkait, ini ada 590 ini. Jadi kita cukup besar, di semua kabupaten juga terlibat. Kami sudah minta berpesan kepada Kapolres untuk meningkatkan kerjasamanya. Mudah-mudahan pengamanan hari raya kali ini bisa tertip. Fredino Boba, Aingis Cipura melaporkan.